Pemusaha pull paper dan sawit di Riau ini beli pusat perbelanjaan mewah 9,6 triliun rupiah di Singapura Para konglomerat asal Indonesia kian memperluas kerajaan bisnisnya di luar negeri Aksi ekspansi masif dengan mengguyur uang jumbo tak henti-hentinya dilakukan Inilah yang terjadi dengan pembelian pusat perbelanjaan Tanglin di Singapura Mall mewah yang berada di kawasan Orchard Road Singapura dibeli seharga 868 juta dolar Singapura atau setara 645 juta dolar 9,6 triliun rupiah pada kurs 15 ribu rupiah Mall tersebut dibeli oleh perusahaan properti milik Taipan Indonesia Sukan Totanoto yakni Pacific Eagle Real Estate Sukan Totanoto dikenal sebagai penguasa bisnis pull and paper dan kelapa sawit terbesar di Indonesia Lewat raksasa bisnisnya Royal Golden Eagle RGE, kerajaan bisnis ini memiliki ragam unit usaha berbasis sumber daya alam Di antaranya yakni sayap April dan Asian Pacific Rayon APR Asian Agri, Apikel dan grup usaha lainnya Beberapa grup dan unit usahanya berada di Riau Yang terkemuka antara lain Riau andalan pull and paper RAPP dan APR yang merupakan produsen viskose rayon terintegrasi pertama di Asia mulai dari perkebunan hingga produk serat viskose Pabriknya berkapasitas 240 ribu ton terletak di pangkalan kerinci, Riau Selain itu, sayap bisnis RGE yang dikuasai Sukan Totanoto di Riau bergerak di bidang perkelapa sawitan yakni Asian Agri dan Apikel Aksi pembelian mal mewah di Singapura dilakukan oleh Pacific Eagle Real Estate yang ingin meningkatkan investasinya pada sektor properti di pusat keuangan Asia tersebut Direktur Pacific Eagle yang berbasis di Singapura, Sun Yuning mengatakan Alasan perseroan membeli mal Tanglin karena merupakan salah satu landmark retail pertama di Singapura dan lokasinya yang strategis lantaran berada tepat di sebelah hotel set Regis di kantong Orchard Road, Pacific Eagle merasa terhormat memiliki kesempatan untuk menciptakan pembangunan ikonik yang sesuai dengan warisan properti dan bagian depannya di sepanjang salah satu jalan paling penting, Singapura Ujarnya mengutip Forbes, Rabu, 26 April 2024 Dibangun pada tahun 1970-an, pusat perbelanjaan Tanglin berdiri setinggi 12 lantai pada area seluas 68.512 meter persegi di sepanjang jalan Tanglin dan jalan Kuskaden di dekat pusat medis Camden dan rumah sakit Glenia Glass Serta klub pribadi eksklusif seperti klub Tanglin dan klub Amerika Properti tersebut dapat dikembangkan kembali menjadi pengembangan komersial, dengan ketinggian maksimum 20 lantai dan rasio plot kotor yang diizinkan sebesar 4,2 kali, menurut Safil Singapur, yang menjadi perantara kesepakatan tersebut Direktur Pelaksana Penjualan Investasi dan Pasar Modal di Safil Singapura, Jeremy Leik mengatakan, tender untuk pusat perbelanjaan Tanglin sangat diperebutkan Daya tarik utama dari situs ini adalah menjadi situs komersial hak milik, yang memungkinkan fleksibilitas berbagai opsi pengembangan, sebutnya Miliarder Kuerleng Beng Siti Developments, yang memiliki sekitar 34,6 persen unit strata titel di kompleks komersial, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung King Stanglin Shopping adalah salah satu pihak yang menjual sahamnya di pusat perbelanjaan CEO Group City Development Sermon Kue mengungkapkan, penjualan sahamnya bertujuan untuk divestasi Sejalan dengan inisiatif daur ulang modal kami untuk membuka potensi portofolio aset kami dan memaksimalkan nilai pemegang saham, ungkapnya Pacific Eagle telah membuat terobosan di Pasar Real Estate Singapura dalam beberapa tahun terakhir Pada tahun 2018, Group tersebut membeli Chinatown Plaza di distrik Tanjong Pagar dekat distrik bisnis Raffles Place seharga 230 juta dolar Singapura Properti ini sekarang sedang dibangun kembali menjadi Mondrian Singapore Dookston, sebuah hotel mewah yang menggabungkan arsitektur dari Ruko Singapura berusia berabad-abad dengan pengaruh kontemporer Pacific Eagle baru-baru ini juga membeli sebuah gedung di dekat Botanic Gardens, yang juga rencananya akan dibangun kembali Sukanto Tanoto mendirikan RGE lebih dari 50 tahun yang lalu ketika diawali dengan membuka toko pemasok suku cadang sederhana bernama Toko Motor di Medan, Indonesia Bisnis tersebut telah berkembang menjadi perusahaan global dengan lebih dari 60 ribu karyawan di beberapa bidang termasuk pul dan kertas, minyak sawit, dan energi Dengan kekayaan bersih sebesar 2,1 miliar dolar, Sukanto Tanoto berada di peringkat nomor 21 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia saat peringkat tersebut dipublikasikan pada bulan Desember lalu RGE memiliki kantor di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing, dan Nanjing Sementara kelompok perusahaannya beroperasi di Indonesia, Tiongkok, Brasil, Spanyol, dan Kanada Saat ini aset yang dimiliki oleh perusahaan RGE melebihi 30 miliar dolar Sabangmeraukenews.com, TV Riau Bangkit